Halo rekan semua, selamat datang di channel pertanian terpadu Channel pertanian terpadu membahas tentang pertanian terintegrasi Yang meliputi bidang peternakan, perikanan, dan juga pertanian Untuk rekan-rekan semua yang belum bergabung Jangan lupa like, komen, share, dan juga subscribe Agar tidak ketinggalan berbagai informasi menarik Yang selalu saya rutin bagikan Oke rekan peternakan semua Pada kesempatan kali ini saya akan membahas Mengenai manfaat mandi pasir atau mandi debu Pada ayam yang kita pelihara Mandi debu atau mandi pasir ini sering dikenal dengan sebutan Atau dengan istilah kipu Yang biasa dilakukan oleh ayam-ayam Yang dipelihara secara tradisional, secara umbaran di alam bebas Nah kira-kira apakah manfaatnya untuk ayam Kita akan membahas Manfaat-manfaat yang bisa didapat secara lebih rinci Dengan begitu kita bisa mengetahui dan bisa memanfaatkan Mandi kipu sebagai salah satu aspek yang bisa mendukung peternakan yang kita jalankan Nah manfaat yang pertama adalah untuk melemaskan otot Ayam-ayam yang mandi kipu atau mandi pasir Ini akan mendapati otot-ototnya atau badannya lebih relax Dan otot-ototnya tidak kaku atau tidak keras atau lemas Nah itu sangat bermanfaat kepada ayam Karena dia akan pada akhirnya akan menjaga kesehatan ayam yang kita pelihara Kemudian yang berikutnya adalah menghilangkan kutu Jadi dengan ayam mandi pasir atau mandi debu di saat siang hari Ini akan mengakibatkan kutu-kutu yang ada pada bulu ayam atau di seluruh tubuh ayam Bisa hilang terbawa oleh pasir-pasir yang bertebaran atau yang berada pada tubuh ayam saat ayam tersebut mandi pasir Nah ini tentu saja sangat bagus untuk memelihara kesehatan ayam Karena selain kutu tentu bibit-bibit penyakit yang mungkin hinggap di bulu-bulu ayam Itu bisa ikut hilang terbawa pasir atau debu yang ada Kemudian manfaat berikutnya yaitu untuk menstabilkan suhu tubuh Ya saya dapati memang biasanya dilakukan pada siang hari saat terik sekali Itu memang bisa bermanfaat untuk menstabilkan suhu tubuh ayam Yang misalnya pada saat ayam terlalu panas suhu tubuhnya maka dia akan dingin dan sebaliknya Nah ini juga tentu akan berakibat cukup baik untuk vitalitas atau kesegaran dari tubuh ayam yang kita pelihara Kemudian yang tak kalah penting lagi Mandi pasir atau mandi debu atau kipu ini Sangat bermanfaat untuk ayam karena bisa membuat ayam lepas dari stres atau menghilangkan stres Ayam yang setelah melakukan aktifitas ini Ayam-ayam kita akan cenderung lebih segar, lebih fresh, lebih senang Dan ini tentu saja akan berkaitan kepada kesehatan atau daya tahan tubuh ayam-ayam yang kita pelihara Nah rekan-rekan semua cara alami ini menurut saya sangat bagus atau sangat tepat Bila kita bisa terapkan untuk dapat menjaga ayam kita tidak mudah sakit Nah kalau dalam pemeliharaan kita telah memakai berbagai macam ramuan herbal Kemudian pemberian bakan yang maksimal Didukung lagi dengan aktivitas mandi pasir atau mandi debu ini Saya sangat yakin Walaupun saya tidak bisa menjamin Tetapi saya sangat yakin ayam-ayam kita akan jauh lebih baik lagi dari sisi kesehatan Daya tahan tubuhnya dia akan lebih bagus Dia tidak stres Dia bahagia dan itu akan membuat ayam lebih sehat Nah itulah sedikit informasi yang bisa saya sampaikan pada video kali ini Mudah-mudahan bermanfaat Sudahkah ayam anda mandi pasir hari ini? Terima kasih sampai bertemu pada video selanjutnya